Intro Pengamanan kawasan pariwisata bukan hanya tanggung jawab polisi semata, selain polisi unsur TNI diantaranya, Kodim, Koramil, dan Babinsa memiliki andil dalam menjaga titik-titik strategis. Kedepannya, pengelola pariwisata dan juga unsur pengamanan baik TNI maupun Polri diharapkan membangun sinergi yang solid sehingga Bali senantiasa kondusif. Menurut dan Intel Garnison, Kodim 1611 Badung, Bagus Gus Nandar, Selama ini, pihak pengelola pariwisata dinilai belum merasa perlu berkoordinasi dengan pengamanan dari unsur TNI. Pengamanan objek pariwisata masih diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Perlu diketahui, Intelijen TNI dan kepolisian selalu bekerjasama dan bahu-membahu dalam mengwujudkan keamanan di objek pariwisata di Santero Bali. Kedepannya, pihak pengelola pariwisata diharapkan segera menjalin sinergi yang solid dengan unsur keamanan dari Polri dan TNI. Jangan hanya sepihak, tentunya kita keamanan ini kita bersama-sama untuk menjaga keamanan mutlak sama-sama. Tidak hanya sepihak, tentunya juga kami mohon kepada pengusaha pariwisata, hotel, villa, pantai, dan lain sebagainya itu juga berkoordinasi dengan aparat keamanan TNI khususnya Kodim 16-11 Badung. Sementara menurut praktisi pariwisata Okemah Gangga, sinergi antara aparat keamanan seperti TNI dan Polri harus dimenai secepatnya. Jumlah personel kepolisian dibandingkan dengan luas wilayah dan objek pariwisata diakui tidak seibang. Kedepannya, pihak kepolisian harus pula bersinergi dengan TNI untuk menutupi jumlah kekurangan personel pengamanan di lapangan. Hal yang lebih penting adalah pihak pengelola daerah pariwisata duduk bersama dengan TNI dan Polri untuk membahas sistem koordinasi keamanan kawasan pariwisata. Jangan muncul kesan kepolisian dan TNI berjalan sendiri-sendiri. Di sisi intelijen, bagaimana saya pikir TNI itu ada TNI Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, Angkatan Udara itu kan memiliki intelijen, dan kepolisian juga memiliki intelijen. Apakah intelijen ini bisa saling bekerjasama misalnya? Nah, dalam kenyataan sehari-hari saya pikir juga perlu dipahami bersama bahwa kepolisian juga mempunyai tugas yang berat untuk menjaga keamanan. Mengapa kami berani mengatakan seperti itu? Kute saja, contoh kasus misalnya, betapa sebenarnya ada tindak kriminalitas yang cukup lumayan. Dalam artian, memang memerlukan tenaga kepolisian yang mungkin sekuantitas dan kualitas sangat diperlukan. Mungkin saja, polsek kute kewalahan juga sebenarnya. Mungkin saja, cuma segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan apa adanya kemampuan yang ada. Kerjasama dan sinergi yang solid akan membuat Bali tetap aman, dan sektor perwisata dapat maju dengan pesat.